Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Kurniawan Dinda Kali ini aku mau share membuat wajib ketan yang legit dan enak Cara membuatnya pun sangat mudah banget Jadi teman-teman wajib mencobanya dan ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya semua sudah aku tulis di video dan juga di box deskripsi Oke dan untuk langkah pertama, dalam wajan campurkan bahan kecuali beras ketan Lalu dimasak menggunakan api sedang dan dimasak sampai gulanya benar-benar larut Dan ini gulanya sudah larut tapi belum mendidih Masukkan beras ketannya dan dimasak kembali menggunakan api sedang Dan diaduk terus sampai santannya menyusut dan habis Ini sentan sudah menyusut Hampir kering tapi ketan masih setengah matang Lalu matikan api dan diamkan selama 5 menit Siapkan kukusan, ini airnya sudah mendidih Lalu alasi dengan daun pisang Dan kukus ketan selama 25 menit atau sampai matang Siapkan loyang Olesi dengan minyak goreng dan alasi dengan daun pisang Biar nanti wajib ketan lebih mudah dikeluarkan dari loyang Tuang ketan yang sudah dikukus matang Ratakan dan padatkan memenuhi loyang Biarkan dingin dan siap dipotong-potong sesuai selera Terima kasih telah menonton! Dan ini wajib ketan sudah siap dihidangkan Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!